selamat menikmati sampai ceri ya atau cunggak ada yang menyebutnya budidaya tanaman rampai ini tergolong simple sebenarnya teman-teman kalau kita tahu triknya ini tergolong simple dan kali ini saya akan coba bagikan kepada teman-teman rahasia membudidayakan tanaman rampai yang dalam penerapan di lahan ini ini tanpa melalui proses pengocoran jadi sistemnya adalah pemberian pupuk dasar dan kemudian penimbunan pada tiap-tiap bedengan bagaimana teknisnya yuk saya coba bagikan triknya buat teman-teman semoga tayangan kami kali ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati panen dua kali dan ini nanti menjelang pemanenan yang ketiga pertumbuhannya cukup bagus ini sudah lebih dari satu meter tingginya dan perlu teman-teman tahu bahwa tanaman rampai di lahan ini tanpa melalui pengocoran oke saya akan ceritakan dari proses persiapan penanamannya nah jadi teman-teman dari persiapan lahan yang pertama ini kita menyiapkan pupuk dasar ya ini berupa yang sudah di fermentasi ya kemudian kohe ayam itu kita campurkan dengan tsp kemudian npk 1515 dan dolomit jadi takarannya tsp 50 kg kemudian npk 1515 25 kg dan dolomitnya 50 kg itu diaduk dengan campuran kohe ayam tadi kemudian bisa ditaburkan atau bisa juga dengan cara ditugal di tiap-tiap lubang yang akan kita tanam ya jadi di tiap-tiap pangkal seperti ini lubang tanamnya kita taburkan disitu kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses penanaman teman-teman ya proses penanaman nah setelah pertumbuhan tanaman rampai ini kurang lebih setengah meter atau 50 cm kemudian kita berikan lagi pupuk kimia seperti yang tadi sudah saya sebutkan tsp kemudian npk 1515 dan dolomit dengan takaran 50 25 50 itu ditaburkan di pangkal-pangkal tanaman nah setelah ditabur dengan pupuk teman-teman kemudian bedingan ini kita timbun ya menggunakan tanah dari yang diambil dari siringnya tujuannya adalah untuk menimbun pupuk yang sudah ditaburkan kemudian juga untuk menimbun rumput-rumput di bagian gulutan dan itu dilakukan dua kali paling paling tidak itu di usia tanaman rampai ini sekitar usia tiga minggu dan satu setengah bulan jadi penimbunan dilakukan dua kali ya teman-teman kalau kita melakukan dengan cara ini budidaya tanaman rampai itu kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya pengocoran pupuk selebihnya adalah pemasangan ajir dan juga tali kemudian penyemprotan rutin nah ini mungkin bisa teman-teman coba praktikan caranya sangat praktis tanpa melalui pengocoran nah untuk penyemprotannya teman-teman kita bisa gunakan insektisida kemudian fungisida dan bisa kita tambahkan lagi pupuk pelengkap cair oke jadi seperti itu ya teman-teman dalam membudidayakan tanaman rampai dan ini cara yang saya sampaikan tadi ini bisa kita lakukan pada budidaya tanaman rampai di lahan yang tidak menggunakan mulsa sehingga kita bisa melakukan dua kali penimbunan dengan penambahan pupuk yang sudah saya sebutkan tadi kalau untuk di bagian sini teman-teman di bedengan ini ini tinggi tanaman rampai sudah mencapai dua meter nah ini jadi sudah melebihi ajir atau lancaran dan buahnya cukup lebat nah ini buahnya cukup lebat pertumbuhannya cukup normal tidak keriting oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang ingin membudidayakan tanaman rampai cara yang cukup simple sederhana tapi hasilnya seperti yang bisa teman-teman lihat pada video yang kami tayangkan mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bermanfaat buat teman-teman sahabat petani selamat mencoba semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat mencoba selamat mencoba